Hai dari sini kok file-nya nggak bisa di-edit ya setelah saya mendownload sebuah file dari kiriman white arts pas dibindah ke laptop file-nya nggak bisa di-edit gimana solusinya baiklah untuk kali ini kita akan cari solusi Bagaimana sebuah file kita download bisa untuk update setelahnya ambil file yang telah kita download klik maka seperti yang terlihat ada kata-kata enable editing jadi kita klik enable editing ini maka dia akan muncul seperti file pada umumnya file yang kita download tadi bisa di-edit baiklah demikian tutorial singkatnya Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh